Bu, izin Bu Bisa diceritakan Bu Mulai dari awal ya Mungkin yang beberapa Apa namanya ya Pemegang medsos Belum yang ada di tau dan ada juga yang belum ya Mungkin bisa diceritakan mulai dari awal Perjalanan Bu Perjalanan Ibu ya Sama si Bapak Mulai dari perkenalanan Oke, perkenalkan nama saya Annamalia Dan ini suami saya M.N. Hidayat Dan kami udah menikah tahun 2018 Desember lalu Ceritanya kita dijodohkan oleh orang tersaya Dan pada akhirnya kita menikah tahun 2018, 13 Desember ya Pak Dan Alhamdulillah Yang awalnya misalkan kita Gak niat untuk menikah gitu kan Karena perbedaan kita yang sangat jauh Tapi dengan izin Allah Pada Allah kita bisa saling Menerima satu sama lain Yang pada akhirnya sering kita bilang Di soswe atau di youtube kita Bahwa selama 2 bulan Dan kita saling Eh bukan melengkapi Saling mengenal Dan pada akhirnya saling menerima Nah dulu pas saya nikah Suami saya itu kepala desa Setahun menikah Intinya tuh saya menemani suami Menjadi kepala desa Selama satu tahun menjabat Sampai 2020 Dan pada 2020 Suami saya nyalon lagi Tapi Gak dapet Akhirnya kan Pasti tau lah Kalau namanya nyalon kepala desa Uang banyak keluar Modal dan yang gitu Akhirnya kita bener-bener terpuruk Dan suami saya bingung Terpuruk secara moral Mental Dan juga ekonomi Gitu kan Saya juga bingung disini Belum bisa kerja Karena biasanya saya kerjanya Di Ciamis Ngajar Tapi kan dari sini jauh Akhirnya Tiba-tiba Pokoknya selama setahun Kita gak ngerjain apa-apa Kita diem aja Di rumah paling kekut Kesawa Kayak gitu Tapi saya selalu mulai suami Terus tiba-tiba Kalau saya magang hp Kok Eh saya punya youtube Pas itu masih satu ya Subscribernya Oh yaudahlah Bismillah Saya jalanin dulu Karena dulu kan lagi naik-naiknya tuh Youtube kayak Atta Halilintar dan lain-lain Itu pada booming banget kan Akhirnya saya nge-youtube Untuk awal-awal Kontennya masih tentang skripsi ya Skripsi Kemudian saya reaction Dan pada akhirnya Saya mutusin Untuk bikin video Niat awalnya tuh Nggak untuk disebar luaskan Untuk di share ke grup Karena teman-teman saya Nggak tahu Kalau saya udah nikah Jadi saya tuh setahulah Merahasiakan pernikahan Dengan suami Akhirnya saya share ke grup Terus teman-teman Oh yaudah Tiana Publikan aja di youtube Akhirnya saya Kan di youtube itu Bisa publik Bisa privacy gitu kan Akhirnya Sontok saya kasihkan ke teman-teman Saya publikan Nggak ada yang nonton tuh Awal-awal Terus saya ngajak suami Pak yuk kita bikin video Pas makan Kata suami Saya nggak mau Untuk apa Mau udah tua Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia Terus katanya Emang dibayar Kepala desa juga Harus ada SK Ini gimana Masa dibayar Kenapa dibayar Kata saya Nah untuk awal-awal Suami nggak bisa Dan nggak mau ya Tapi Terus berjalan Pelan-pelan Saya juga nggak Apa ya Ibaratnya pengen Ngebuktiin ke orang-orang Bahwa suami saya tuh Bukan orang yang Bodoh Karena sering banget Dibilang kepala desanya Katanya gini-gini Gitu kurang baik Saya pengen nunjukin Bahwa suami saya juga bisa Kalau misalkan terbiasa Dan saling lengkapi Dengan isi Akhirnya Kita nge-upload Selama 4 bulan Itu nggak ada yang nonton Paling 1 2 gitu kan Tapi saya selalu yakin Pokoknya Bismillah Tahun 2020 Kita youtube Harus berkembang Dan pada bulannya Tiba-tiba Saat video yang Keberapa Kayak gitu ya Ada dari Manajernya Bunda Ashanti Eh no Aurel Nelpon Katanya Ini dengan teh anak Iya saya sendiri Mau nanti dengan siapa Gitu kan Kayak kami dari Jakarta Kita nggak percaya ya Karena kita kan dikamu Ah bohong Gitu kan Akhirnya kita abaikan Beberapa hari kemudian Kirim lagi voice note Kemudian video call Dengan beliau Dan lihatin bunda Ashanti Akhirnya kita percaya gitu Dan kayaknya Tiga hari kemudian Kita berangkatlah ke Jakarta Dari situ Alhamdulillah Dari mulai kita ketemu Bunda Ashanti Dan keluarga Youtube kita naik Kita pulang Langsung banyak endorse Nah untuk awal-awal Dulu youtube aja Walaupun di youtube itu Banyak banget Apa ya Nah ya Hal-hal negatif Wah nikah Yang mudah Banyak tau Pasti karena harap Pasti karena Mungkin kamu hamil duluan Banyak banget Hal-hal negatif Yang terjadi Itu ke perempuan Walaupun mereka Nggak tau Apa yang sebenarnya Terjadi Tapi setelah dari itu Kita mulai belajar Selama dua tahun Kita youtube aja ya pak Kita youtube Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai terbangun rumah ini Berkat hakikatnya Dari Allah Insya'atnya Dari youtube Cuman Kemudian Dua bulan kemudian Kita dipanggil lagi Sama Salah satu stasiun tv ya Ada Sudah Alhamdulillah Makin naik Pulang lagi Beberapa tahun Intinya 2020 Kita ke bunda Ashanti 2020 Kita ke salah satu stasiun tv 2021 Ke tv lagi 2002 Kita alhamdulillah Dipanggil sama Sultan apa ya Saya lupa Sultan Serang Dan dari situ Kalau dari Di tiktok Instagram Sama snack video Baru Jalan enam bulan ini Jadi dulu awal-awalnya Di youtube Ya gitu Dan alhamdulillah Sudah menghasilkan Masih alhamdulillah Padahal ini Dulu yang haters Kaya gitu Ternyata kita itu Nggak bisa nutup Seribu Mulut manusia Kita bisa nutup Mata dan teringat kita Yang dulunya jadi Hater Sekarang malah jadi Karena maaf ya Dulu saya sering Hintat anak Blah-blah-blah Yaudah Kami sekarang mau Jadi sahabat Saudara aja gitu Jadi ibaratnya Emang hidup itu Harus berliku dulu Baru menemukan kebaikan Siap Kalau boleh tahu Beda usianya berapa tahun Tiga Berarti saat ini Ibu berapa tahun Saya dua tujuh Kalau si bapak Saya enam tiga Nah di perjalanan Mungkin bu Sempet cek Sering atau gimana Beda usianya Jangan pujara Kita mah Alhamdulillah Walaupun kita Beda usia Justru Kayak lucu Misalkan Pak kita bikin konten Solawat Yaudah Solawatnya Nada saya Gini Justru malahan Dibikin Kayak lucu Kayak gitu Solawatnya Misalkan Dari Solawat Yang misalkan Kita Mau cek cek Tuh Malah gak cek Jadinya lucu Yaudah Karena kita beda usia Yaudah Santai Justru lebih ke Menghargai Suami saya Mengayomi saya Begitupun sebaliknya Karena kalau menikah itu Walaupun beda usia Tetap aja Ada situasi Dimana si istri Bisa dewasa Begitupun sebaliknya Bisa si istri Ke anak-anak Begitupun sebaliknya Karena menikah itu Bukan tata usia Tapi tetang dua hati Kayak Bisa diceritakan Tadi kan Bilang Sempet bilang Mengenai Apa namanya Sempet Mendapat Endos ya Mendapat Endos itu Seperti apa Itu Dulu awalnya Kita masih Berbentuk Endos itu Dari Instagram Kayu Makanan Kayak gitu Cuman Sebenarnya kita Di TikTok Kita belajar Afiliasi Juga kan Di TikTok Alhamdulillah Sekarang kita Lebih ada Yang Endos itu Ada yang Semua sekali Namanya Sendara Menapan Kayak Konsisten Dan Alhamdulillah Kita Sekarang Sudah Ada Kerja sama Brand Ambassador Sama Kosmetik Dan Semakin Dikanal Semakin Orang Menerima Kami Apa Adanya Jadi Ada Hikmahnya Juga Berarti Yang Sebelumnya Pernah Di Caci Terus Di Netizen Siap Kemudian Bu Kalau Boleh Tahu Ini Untuk Penghasilannya Tadi Di video Belum Dibilang Itu Berapa Untuk Saat Ini Sebenarnya Itu Banyak Kreator Yang Besar Kita Hanya Bersyukur Dengan Apa Yang Alu Berikan Mungkin Kita Adalah Di Sekitar Sepuluh 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 Kisaran Sepuluh Kotor Sih Belum Misalnya Jadi Jadi Udah Mendingan Meskipun Bapak Tidak Jadi Kepala Desa Mulai Pendapatan Nah Perjalanan Sekarang Mungkin Rencana Seperti Apa Apalagi Sekarang Menginjak Idul Fitri Mungkin Ada Rencana Lebih Wah Lagi Ususnya Dimensos Sebenarnya Tidak Ada Karena Ini Daily Flow Tidak 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 Ramadhan Ini Kita Ada Undang Jakarta Dua Oh Mau Diundang Berarti Sama Satu Stasiun TV Sama Alkit Podcast Bu Ini Satu Lagi Mungkin Bukan Sering Barang Jalan Keluar Itu Gimana Perasaan Ibu Kalau Pergi Sama Si Bapak Mungkin Ada Hal Perasaan Seperti Apa Gitu Kalau Dulu Untuk Awas Saya Ada Nginda Tapi Kalau Sekarang Justru Saya Berangkat Sama Suami Lebih Aman Gitu Karena Kita Nggak Hidup Tentang Pandangan Orang Lain Orang Lain Mau Anggap Jelek Orang Lain Mau Anggap Hina Nggak Akan Nama Beras Di rumah Tetap Suami Terima Jadi Ngomongan Orang Mereka 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 Nggak Punya Hak Untuk Atau Mereka Nggak Punya Kewajiban Untuk Suka Dengan Kami Berdua Artinya Dijalani Dengan Apalagi Nah Mungkin Dari Bapak Ijin Pak Bisa Disampaikan Mungkin Perjalanan Bapak Itu Gimana Punya Istri Yang Lebih Mudah Gitu Ijin Pak Kalau Kawin Muda Jadi Harus Melangkapi Satu Sama Lagi Karena Kalau Perempuan Mau itu Mau ini Harus Diantar Karena Maunya Nggak Nggak Jelek Sesuai Kehidupan Rumah Tangga Kehidupan Sehari Hari Dengan Rumah Tangga Jadi Walaupun Saya Capek Kalau Ada Masalah Sedikit Sedikit Atau Mau Saya Mau Apa Itu Mau Apa Jadi Harus Melengkapi Semuanya Seperti Itu Saya Kumah Tadi Saya Jadi Kalau Istri Saya Mau Kejaman Ambil Kata Atau Ke Pasar Saya Juga Aku Harus Ikut Kalau Tidak Ikuti Nantinya Jadi Marah Jadi Tadi Kata Bapak Marah Jadi Paling Marah Semenit Ada Masalah Sedikit Biasa Lagi Untuk Apa Karena Saya Merasakan Ini Sudah Cua Di Siti Saya Mudah Kalau Tidak Melengkapi Satu Sama Limp Pasti Mantak Hebok Seperti Itu Siapa Pertanya Pertanya Bapak Minta Dengan Hidup Enggak Gak Pertanya Seperti Itu Gak Saya Gak Mau Gak Mau Karena Udah Nenjo Orang Lain Kalian Kemudah Itu Banyak Tantangan Alhamdulillah Saya Manda Ada Apa-apa Cuma Agar Orang Lain Berbicara Kenapa Si Anak Muda Mau Aki-aki Biarkan Kalau Istri Saya Tidak Apa-apa Siapa Tidak Tidak Apa-apa Seperti Itu Itu Aja Tidak Bersama Sudah Berjalan 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 Tahun Sekarang Jadi Banyak Rincangan Masalah Rumah Tanaman Tidak Lain Tidak Menghasilkan Beras Tapi Yang Menghasilkan Ura Buah Seperti Itu Selain Perjalanan Rumah Tanah Seperti Perjalanan Rumah Tanah Ini Seperti Saya Jadi Enak Tidak Punya Yaya Alkit Mikiran Saya Memeninggalkan Biasa Biasa Saya Biasa Ada Rasa Lebih Pede Enggak Pak Ini Pak Bapak Ada Teman Sebaya Ya Nah Itu Gimana Perasanya Apa Sering Curhat Gimana Gitu Oh Bapak Punya Istri Baru Atau Gimana Mungkin Ada Ini Sering Curhat Kalau Di Pengajian Enak Enak Bange Kalau Punya Perempuan Yang Masih Mudah Enak Karena Kalau Tata Saya Surga Dunia Istri Baik Kepada Saya Perlatian Moral Banyak Uang Karena Mencari Dua Orang Yang Dulu Saya Mencari Sendiri Kalau Sekarang Dengan Istri Saya Sama Sama Jadi Kalau Mau Uang Satu Juta Satu Minggu Insya Allah Berhasil Itu Jadi Banyak Teman Teman Saya Yang Dicarak Seperti Menanyakan Bagaimana Cara Rumah Tangga Enak 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 Siap Pak Satu Lagi Pak Mungkin Ada Harapan Pak Harapannya Kedepannya Seperti Apa Pak Khususnya Di rumah Tangga Pak Di Luarga Sama Si Ibu Saya Harapan Saya Membuat Ini Jadi Tidak Harapan Apa Cuma Harapan Saya Istiqomah Istri Saya Menunjukkan Saya Pulang Pak Romat Harus Memang Istama Itu Itu Saling Mau Penasaran Saya Sudah Setelah Ini Maunya Haram Haram Kementar Kalau Tidak Kementar Saya Apanya Saya Berbicara Sendiri Di rumah Seperti Itu Aku Mau Mati Nanti Harus Sudah Kementar Kalau Tidak Kementar Saya Menyesal Kalau Tidak Ada Apa Apa Tidak Cuma Kementar Kalau Mati Itu Sudah Kementar Sudah Munga Haji 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 Sekarang Saya Tahu Haji Mati Belum Di Begini Alba Seperti Kalau Keluarga Pak Keluarga Anak Cucu Itu Gimana Respon Itu Ada 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 Malah Sekarang Deket Sama Si Ibu Ya Berat Jadi Mau Apa Apa Tidak Istri Saya Tadinya Jauh Biasa 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 Saja Sekarang Mohan Cucu Mama 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 Jadi Mau Berbicara Dengan Istri Saya Bukan Dengan Saya Kalaupun Luang Bajajan Bagi Itu Jadi Bagi Saya Yang Paling Lucu Bagi Oke Siap Cukup Bagi Bagi Tidak Bagi 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 Terima kasih.